PEMBICARA 1 Karena itu kita menginginkan masyarakat pun ikut melakukan pelatihan vokasi dan pemberian bantuan PLK komunitas ini dimaksudkan adalah untuk stimulus agar masyarakat itu berpartisipasi dalam peningkatan kualitas SDM yang selanjutnya ini dikelola secara mandiri oleh para pesantren dan komunitas lainnya. PEMBICARA 1 Baiklah, yang pertama mengenai PLK komunitas. Kita ini telah mencoba untuk memulai dengan jumlah yang sangat sedikit, hanya 50 di 2017, hanya sedikit, 50 PLK dulu. Kita evaluasi, mau kita gedein nanti dulu, 2018, oke tambah lagi jadi 75, coba evaluasi lagi, let, oh udah baik, 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 ada koreksi, koreksi, koreksi. Oke, kemudian tahun ini kita akan bangun insyaallah seribu PLK komunitas. Ya tadi sudah sampaikan ke Pak Menteri, seribu itu jumlah yang masih sedikit. Tahun depan, minima 3 ribu harus terbangun. Karena jumlah pondok pesantren kita ini 29 ribu di seluruh tanah air. Ya kalau hanya seribu-seribu, 29 tahun nanti baru rampuh. Saya sampaikan, 3 ribu nanti naik dua kali lagi, naik dua kali, biar cepat selesai. Padahal angkatan kerja kita jutaan. Sehingga ini dibagi di pondok-pondok pesantren, saya melihat ini lebih efektif dan memberikan sebuah dongkerakan angkatan kerja yang terampil berkualitas akan lebih cepat dan lebih baik. Dan pada kesempatan yang baik ini saya minta agar ada link and match dengan industri yang ada di sekitar pondok pesantren. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.